Pasca menangkap dua pekerja pemolotan tambang minyak ilegal di Sungai Napal, Kabupaten Sarlangun. Tim Subdit 4 tipiter di Treskrimsus Polda Jambi memburu dua pemodal utama. Pasca menangkap dua tersangka penambangan minyak ilegal, Ahmad dan Sul Kifli, yang berperan sebagai pemolot, tim penyidik Subdit 4 Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi akan menyelidiki pemilik lahan dan pemodal utama. Direktur Reserse Khusus Polda Jambi, Kompos Pol Kristian Tori mengatakan, setelah dilakukan pengembangan, polisi selanjutnya akan mengejar pemilik lahan dan pemodal yang diketahui berinisial FT dan LL. Diakui Kompos Tori bahwa di kawasan Napal, Sarlangun tersebut banyak titik sumur minyak ilegal. Bahkan beberapa titik yang sudah tidak menghasilkan minyak ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, tersangka mengaku telah mengerjakan penambangan minyak selama tiga minggu, di mana satu harinya pelaku bisa mendapatkan tiga drum minyak ilegal. Mereka pendatang, mereka pendatang dari luar. Pada, modal utama bagaimana? Modal utama, pada, pemilik ini sama lahan sama pemilik sumur. Nanti untuk pemilik lahan dan pemilik sumur, kita akan kembangkan pada yang bersangkutan. Sudah berapa lama diberoperasi ini? Ini sudah beroperasi sudah tiga bulan, sekitar tiga bulan. Sudah ada hasilnya? Hasilnya sudah ada? Hasilnya sudah ada. Satu hari itu mereka berhasil mendapatkan hasil kurang lebih tiga drum. Tiga drum per hari. Lebih lanjut, Kompos Kristian Tori mengatakan, Molda Jambi akan terus tegas dan komitmen menindak segala aktivitas tambang ilegal di Provinsi Jambi. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!